Kita punya kode etik, landasat hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamanan pasien. Beda ceritanya, kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama menguresin minyak. Nah, itu nggak apa-apa gratis. Lagian kalau cuma modal minyak, kemendingan kepengenan Arab tuh minyaknya pakai minyak bumi. Pengobatan alamatik yang kalian masuk ini, itu emang gratis sih. Tapi minyaknya bayar Rp50.000. Sama aja kayak pembelian dalam aplikasi. Mirip sama Spotify yang di beberapa lagu muncul, Rofi dan Selai. Gue penasaran, Mas, tentang tanggapan lo tentang Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak? Nah, Ibu Ida Dayak itu sebenarnya gimana sih, Mas? Ibu Ida Dayak ya pengobatan tradisional, yang ahli patah tulangnya ya. Nah, iya. Iya, itu pengobatan tradisional. Kan belakangan ini lagi viral banget tuh. Dan yang gue suka dari Ibu Ida Dayak adalah dia nggak menarifkan. Oh. Iya kan, jadi kalau nggak salah cuma bayar minyak doang minyaknya itu ya. Minyak remuan pijetnya itu Rp50.000. Jadi itu kan bisa memberi harapan baru, kesembuhan baru untuk pasien gitu. Bukan dukun ya? Ya bukan, nah itu banyak berita-berita di luar sana. Hoax dan fitnah. Yang entah siapa yang buat ya. Yang bernarasinya gini. Pesulat merah mengatakan Ida Dayak hanyalah sekolah seorang dukun. Pesulat merah tidak percaya dengan Ida Dayak. Sejak kapan gue mau ngomong kayak gitu? Oke, sahabat-sahabatku semakin hari semakin viral dan fenomenal Ibu Ida Dayak. Dan ini sangat bertolak belakang dengan ilmu kedokteran. Ada beberapa yang membuli juga dari pihak dokter. Dan juga ada yang mendukung. Karena memang berbeda ilmunya. Meskipun begitu, kita sudah dapat pastikan bahwa Ibu Dayak ini sangat bermanfaat. Ya, sangat berguna dan terbukti penyembuhannya. Sudah pernah diundang di mana-mana. Di Kostrat, malahan AM Hendro Priyono, terus Andika Prakasa, dan banyak sejumlah tokoh-tokoh pejabat yang mempercayai penyembuhan Ibu Ida Dayak ini. Gak apa-apa, terus saja berbuat Ibu Ida Dayak. Dan biarkan masyarakat yang memilih teruslah dan wajar saja itu berbeda. Dan semoga saja Ibu Ida Dayak terus berkarya. Nah, itu gak apa-apa gratis. Lagian kalau cuma modal minyak, kemudian ke pengalaman Arab tuh minyaknya pakai minyak bumi. Tapi minyaknya bayar Rp 50.000. Sama saja kayak pembelian dalam aplikasi. Ya, banyak penipuan. Jangan percaya. Ya, itu untuk daftar-daftar uang, untuk ketemu Ibu Ida itu gak ada. Itu, itu hanya penipuan aja, itu jangan mau. Nah, sebab ketemu Ibu Ida, langsung ketemu. Tidak pakai uang. Tidak pakai uang pendaftaran. Tidak ada pakai pendaftaran-pendaftaran. Ketemu Ibu Ida itu gratis saja. Pengobatannya juga gratis. Ya, jangan mau ditipu lah. Ya, bilang ketemu Ibu Ida, harus bayar pendaftaran, segala macam. Jangan mau. Itu nanti kena tipu pula itu. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Ya, jadi atas nama modus apapun, Ibu Ida tidak pernah meminta biaya transfer atau apapun. Tidak pernah. Dan harga yang dijual obat dari Ibu Ida itu Rp 50.000. Kalau ada lebih dari Rp 50.000 itu, jangan dibeli. Jangan dibeli ya. Nih, Ibu Ida, nih. Ibu Ida itu Rp 50.000 ikhlas menolong seluruh warga yang membutuhkan. Tapi untuk saat ini, Ibu Ida ini belum bisa ke pasar-pasar. Ditunggu aja. Dan yang jauh dari luar daerah, luar kota, tolong jangan mendekati, mencari Ibu Ida. Karena takut kecewa, Bu ya. Takut Ibu tidak bisa mengobati, Bu ya. Ya, jangan dulu datang. Karena ini banyak yang tidak mampu ditangani. Karena, aduh, terlalu banyak. Jadi tenaga itu tidak sanggup. Jadi jangan dulu datang. Nantilah lain kali. Kapan-kapan. Kalau ini sudah selesai dulu, ditangani. Ini belum selesai, nih. Orang banyak, satu bulan mungkin baru selesai. Baru nanti, boleh ada berita datang ketemunya, Ibu. Iya. Karena Ibu juga berencana keluar kota, Bu ya. Seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan izin Allah ke Lampung, yang di Lombok, yang di Bali, yang di Jawa Timur, Bu ya. Iya. Insya Allah nanti Ibu yang kesana. Insya Allah ketemu Ibu kesana ke Bali, ke Lampung. Semasing Ibu sehat panjang umur, kita pasti ketemu.